Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat PSA Farm Hari ini tanggal 29 Juli 2021 Tepatnya di hari Rabu Saya mau update tentang perkembangan Penanaman porang sistem Ultra High Density Plantation Yang pernah kita review sebelumnya Nah perkembangannya hari ini Bagaimana setelah kurang lebih ini 2 minggu Sahabat PSA Farm Seperti yang kami jelaskan sebelumnya Di proses preparasi atau persiapan Ada yang beberapa kami kasih sampel Yang ini pakai anti gulma Jadi untuk pakai Edbisida peratumbuh Yang ini merek A, ini merek B Yang itu yang ujungnya tanpa Bagaimana hasilnya Mari kita lihat Pertama sebelumnya setelah kurang lebih 2 minggu Persemean Ini sudah mulai ada Batang-batang porang dari katak mini yang sudah mulai tumbuh Nah ini sudah mulai Nah ini sudah keluar Jadi terbukti Tidak berpengaruh terhadap Umbi dari kataknya Maksudnya Herbisida peratumbuh tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan umbi Dari katak mini Ini masih bisa tumbuh Ini juga sudah Mulai tumbuh Ini Ada juga yang sudah agak lebih besar di sebelah sana Daunnya sudah sempurna tumbuhnya Ini Nah ini Sidah Tanda-tanda tumbuh Sempurna Ini juga sudah disusul Saling susul menyusul Kesimpulan sementara Herbisida peratumbuh tidak berpengaruh terhadap biji Sorry terhadap bibit yang berbasis pada umbi-umbian Tapi kita lihat Di antara kedua ini Relatif bersih dari Gulma Beda dengan yang disini Yang tanpa pemakaian Herbisida peratumbuh Bibit kantak memang sudah tumbuh Tapi perhatikan disini Ini Bakal-bakal gulma juga Relatif Lumayan banyak Jadi Perlu kita Perhatikan bahwa yang Dengan Herbisida peratumbuh Sampai detik ini Masih Aman saya Masih belum terlihat Mungkin ada satu dua Itu Dikarenakan Barangkali Bijian ini Contoh ini ada satu Tumbuh ini Ini kita perhatikan Ini kayaknya jadi biji-bijian yang Terlalu dalam Nah ini ya posisi Di dalam tanahnya Tapi selebihnya relatif Beda dengan yang di Gulutan Paling kanan ini Ternyata Sudah kelihatan banyak sekali Ini kecil-kecil ini Nanti sudah membesar Pastian ribun Tapi jangan khawatir Kita nanti bisa Melakukan Pembersihan dengan Herbisida Pasca tumbuh Yang Selektif Jadi Porang tidak mati Tapi Gulmanya nanti Bisa mati Jadi Kelebihannya nanti Kalau yang pakai Pratumbuh Diharapkan Sampai dua Tiga bulan Bahkan kalau Bisa lebih Empat bulan Tidak tumbuh Gulma Nah sedangkan yang Tidak pakai Herbisida Sudah Mulai Permunculan Padahal ini baru Dua minggu hari Setelah Semai Kita bayangkan Nanti kalau sudah Dua tiga bulan Betapa lebih Parahnya Tapi jangan khawatir Nanti sebelum Tumbuh lebat Kita sudah Antisipasi Dengan Herbisida Pratumbuh Yang selektif Artinya Untuk porang Tidak bermasalah Tapi Untuk Gulmanya Bisa mati Demikian Sahabat PSA Farm Dimanapun Anda berada Progres Perkembangan Dari Proses Pernama Tanaman Porang Dengan sistem Ultra High Density Plantation Di hari Ke 14 Sepertinya Ini Sudah mulai Menunjukkan Tanda-tanda Kehidupan Ini tetap Kita harus rajin Siram Pagi sama Sore Minimal Sore Kenapa? Karena Ini kan Posisinya Di bulan Agustus Masih Puncak-puncaknya Kemaruh Sudah Tidak ada hujan Sama sekali Kalau sampai Terjadi porang Tumbuh Terus kita Tidak siram Yang terjadi Adalah Terbakar Dan mati Nah itu Kita hindarkan Walaupun Di atasnya Ini sudah full Pakai paranet Tapi Istilahnya Kebutuhan air Harus tercukupi Minimal Sehari Sekali Sore Kalau enggak Kalau bisa Pagi sore Tapi kalau airnya Terbatas ya Minimal Sore Sekali siram Insya Allah Dengan Lima menit Siram Setiap hari Sudah cukup Untuk menjaga Kelembapan tanah Demikian sahabat PSA Farm Dimanapun Anda berada Update Tentang Proses penanaman Orang sistem Ultra High Density Plansan Semoga Bisa memberikan inspirasi Semoga Memberikan semangat Untuk teman-teman Tetap berkarya Maju terus Pantang mundur Salam sehat Salam Sejahtera Semoga diberikan Panjang umur Diberikan Kemurahan Rejeki Kesehatan Selalu Dan Keberkahan Selalu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih